baik selamat sore rekan-rekan jadi disini saya akan coba membuat tutorial yaitu absen online untuk pjjdiktuk jadi disini kita memanfaatkan salah satu dukungan dari google yaitu kita akan menggunakan google form karena itu yang paling simple menurut saya kalau menggunakan sistem atau aplikasi yang lain ada sifatnya trial tapi dengan ada keterbatasan sehingga untuk mendapatkan yang lebih tentu harus kita membayar yang unlimited atau upgrade jadi kita langsung saja kita masuk ke drive kemudian disini jadi masih baru jadi untuk biar tampilan lebih rapi disini saya menggunakan folder saya membuat folder baru jadi silahkan bisa di isi disini saya menggunakan absen pjjdiktuk diktuk kemudian baru kita membuat google formulir silahkan klik kanan kemudian kita menggunakan formulir kosong kemudian kemudian untuk judul silahkan rekan-rekan mengisinya sesuai dengan ganda rekan-rekan disini saya menggunakan absen pjj jadi jadi saya ambil judul seperti ini kemudian di pojok kiri masih kosong kita tinggal klik saja nanti akan mengikuti dengan judul yang kita buat kemudian untuk deskripsi formulir sama juga jadi ini mungkin bahasa dari rekan-rekan mungkin seperti ini saja mungkin ini sudah cukup kemudian dari judul kemudian sampai deskripsinya kemudian kita langsung masuk ke bawah disini tinggal klik kemudian untuk pilihan kita pakai jawaban singkat kemudian disini wajib diisi kalau ini tidak dicentang yang jadi apabila ada serdik yang mengosongkan jawaban tetap akan terkirim jadi kita disini isilah namanya validasi kemudian ada yang tanda titik tiga ini kita klik kemudian kita diisi validasi respon kemudian untuk angka kita ganti dengan ekspresi reguler kemudian untuk berisi kita pakai kecocokan kemudian untuk pola baru kita disini kita akan mengisi nosis nosis daripada serdik jadi kalau saya di espin balik ada 277 serdik maka saya akan menginput nosis sebanyak 277 tapi tidak nosis yang full kita gunakan tiga digit di belakang apa kita perlu mengetik kalau kita mengetik akan membutuhkan banyak waktu jadi silahkan rekan-rekan menggunakan subcopy excel data awal mungkin bisa diminta di kursus nah jadi seperti ini jadi saya buatkan formatnya seperti ini saja simple nomor kemudian peloton dari peloton terkecil sampai peloton terakhir di sini di balik ada empat kompi terakhir kompi D ada 277 kemudian nama kemudian nosis jadi kita disini nosis kita ambil tiga digit kemudian baru disini kita akan membuat nosis rumus jadi untuk formatnya gunakan general gunakan general jadi seperti ini jadi mungkin rekan-rekan sudah lihat rumusnya ya sama dengan kita ambil dari D4 maka akan muncul nosis 001 kemudian untuk di bawah kita akan menggunakan rumus juga yaitu sama dengan kita ambil dari nosis diatasnya kemudian kemudian kita gunakan sama dengan kemudian tanda petik 2 setelah tanda petik 2 kita gunakan tanda hubung yaitu yang garis lurus kemudian kembali juga tanda petik 2 kemudian kemudian sama dengan baru kita masuk ke cell D5 yang tinggal enter nanti akan sudah muncul 001 002 kenapa saya buat seperti ini nanti rekan-rekan bisa lihat kita tinggal double click jadi akan muncul otomatis sampai terakhir ya 277 jadi silakan ini di copy kemudian kita masuk ke sistem nah disini kita tempel jadi otomatis sudah masuk kemudian untuk pop-up ya apabila misalkan ada siswa yang memasukkan 4 digit atau 5 digit akan muncul pop-up nah contohnya nosis sis nah jadi sebagai contoh nosis yang siswa masukkan salah nah oh iya kita isi judulnya dulu tuh sekarang coba sekarang kita uji coba nah disini kan ada peratinjau oke oke jadi seperti ini nanti tampilannya anggaplah saya masukkan 1234 jadi akan muncul pop-up nosis yang siswa masukkan salah kemudian kita masukkan 001 itu jadi akan tersimpan gimana kita nah jadi kita tinggal lihat di respon seperti ini jadi sudah masuk ini kita hapus aja itu itu sebagai cara untuk kita mempraktekkan atau menguji cobanya kemudian kita masuk kita klik tombol tambahkan pertanyaan baru kita masukkan nama siswa kemudian untuk pilihannya disini saya menggunakan drop down drop down jadi nantinya siswa pada saat mengabsent tidak akan mengetik nama lagi kalau kita sifatnya kosongan takutnya nanti siswa itu mengisi nama tidak sesuai dengan database nya jadi disini kita akan menginputkan nama siswa kita tidak perlu mengetik jadi kita tinggal masuk ke database database excel yang sudah kita buat kemudian kita tinggal copy saja kemudian disini tinggal tempel jadi sudah sudah terisi semuanya 277 kemudian untuk validasi wajib diisi sama juga kemudian kita masuk ke platon disini silahkan rekan-rekan membuat nama platonnya sesuai dengan jumlah platon di setiap spn untuk formatnya disini saya menggunakan pilihan drop-down kemudian untuk mempersingkat kita tinggal ketikkan saja di excel kemudian tinggal copy kemudian paste res kemudian kita lanjut ke unit pelajaran kemudian kita menggunakan drop-down dan disini kita bisa isi unit 1 kemudian unit 2 unit 3 jangan lupa di centang itu wajib isinya untuk disini sudah terisi dan yang terakhir yaitu kehadiran kehadiran kita pakai pilihan ganda saja disini kita tinggal ketik hadir dan jangan lupa di centang jadi cuma ada berapa dari nosis kemudian nama siswa kemudian ada ada platon unit pelajaran dan kehadiran jadi ada 5 bagaimana pomnya setelah kita peratinjau jadi akan seperti ini bentuknya jadi silahkan masukkan diagnosis 001 kemudian nama siswa ini dari yang pertama kemudian platon kemudian unit pelajaran kemudian klik hadir kirim sudah terkirim sudah terkirim jadi kita lihat di respon jadi di respon ini sudah masuk kemudian bagaimana kita akan mengaplikasikannya atau merumuskan di excel yaitu nanti kita akan menggunakan spreadsheet dari google form jadi kita tinggal klik spreadsheet kemudian untuk judulnya jadi mengikuti dari apa yang kita buat google form yang kita buat jadi sudah otomatis kemudian kita tinggal klik buat nah jadi akan kelihatan seperti ini jadi timestampnya jadi tanggal kemudian pukul pada saat siswa tersebut melakukan pengabsenan kemudian disini akan langsung masuk nosisnya kemudian nama siswa platonnya unit pelajaran kehadiran jadi disini kita akan mengolahnya dengan rumus untuk merekap daripada kehadiran siswa oh ya jangan lupa di settingan google formnya kita masuk ke setelan kemudian kumpulkan alamat email kita tidak perlulah kemudian perlu masuk batasi satu tanggapan ini tidak perlu dicentang karena kita kan akan menggunakannya berulang kali kemudian respondent dapat edit setelah mengirimkan ini kita perlu bisa kita centang kemudian untuk lihat diagram ringkasan ini tidak perlu kemudian untuk presentasi yang ini perlu kita centang kemudian pesan konfirmasi jadi kita bisa isi terima kasih share dig telah mungkin seperti ini contohnya kemudian kita simpan baik jadi kita akan mulai merekap nanti jadi setelah siswa mengisi google form nanti akan masuk otomatis ke respon dalam bentuk excel di spreadsheet jadi kita ambil contoh kita langsung masuk jadi kita ambil contoh kita input data dengan dua siswa saja kemudian kita kirim tanggapan lain kita anggap yang mengabsin itu 002 jadi kita cek disini jadi kita otomatis sudah kelihatan jadi kita akan disini di kolom atau kolom G kita akan membuat rumus rumus melihat dari gnosis dan timestamp jadi antara gnosis dengan tanggal beserta jam pada saat dia mengabsin untuk rumus sudah saya buatkan nanti biar tinggal langsung saja tinggal copy paste jadi ini silahkan di copy kemudian kita masukkan di atau taruh di G G1 G1 kemudian tempel jadi otomatis tanggal daftar akan muncul yaitu 04.02.2001 baik jadi ini rumusnya jadi tanggal daftar jadi silahkan rekan-rekan dilihat jadi disini kita menggunakan rumus array formula jadi ini sifatnya array bisa digunakan selamanya array formula if row A titik A jadi A ambil dari kolom A ini tidak sama dengan kosong kemudian tanggal daftar ini yang menandakan judul di kolom G tanggal daftar kembali lagi ke array formula apabila kolom A kosong jadi akan nanti disini kelihatan kosong apabila kolom A berbentuk teks maka akan muncul format tanggal bulan dan tahun jadi seperti ini tanggal bulan dan tahun baik kemudian di sebelah kolom tanggal daftar kita akan membuat kolom kode yaitu gabungan antara nosis gabungan antara nosis yaitu kolom B dengan kolom G untuk rumus sudah saya buatkan jadi tinggal copy paste tinggal di copy kemudian masukkan di baris H1 tinggal tempel kemudian disini semua ada kesalahan kesalahan rumus iya kita ambil di kolom B karena kita akan memasukkan kode nosis dengan tanggal daftar jadi sudah kemudian di sebelah kolom kode kita akan masukkan kode kehadiran jadi kita tinggal memindahkan yang di baris atau di kolom F pindahkan kesini untuk rumus sudah tinggal copy paste nanti rekan-rekan izin nanti tinggal menyesuaikan dengan kolom nya saja rumus nya jadi seperti inilah kita membuat di sheet satu ini kita kita ubah dulu nama menjadi respon sheet satu ini namanya respon jadi ini saja nanti untuk di sheet selanjutnya kita akan membuat rumus baik kemudian kita akan menambah sheet baru tinggal klik tanda plus kemudian kita beri nama DB siswa jadi DB siswa ini kita mengambil dari data Excel yang tadi jadi seperti ini jadi silakan di copy silakan di copy kemudian di di paste disini nah baik jadi sudah ada jadi kita tinggal atur kolom nya kemudian untuk nosis tinggal kita isikan tanda peti kemudian kita tinggal double click baik jadi sudah ada data siswa sebanyak 277 baik jadi di sebelah kolom kolom nosis kita akan melanjutkan yaitu atau membuat yaitu format tanggal jadi disesuaikan dengan format tanggal pada PC atau laptop rekan-rekan kemudian disini kita akan menggunakan tanggal dan bulan saja bagaimana caranya jadi kita arahkan di baris E1 kemudian klik format kemudian cari angka kemudian cari format lainnya format angka custom nah jadi disini kita tinggal menghapus tahunnya saja jadi tinggal menyisakan tanggal dan bulan baru kita terapkan kemudian kita atur kita kemudian untuk selanjutnya biar kita tidak mengetik secara manual sama juga kita disini menggunakan rumus yaitu rumusnya sama dengan kemudian arahkan ke baris E1 kemudian plus 1 enter nanti akan sudah terisi otomatis kemudian kita bisa drag ke samping caranya kita drag kita butuhkan sampai tanggal 24 Februari untuk tanggal kita pakai tanggal 28 kemudian karena kolomnya terbatas jadi kita bisa klik disini kemudian sisipkan satu kolom tadi karena tidak kelihatan hapus kolom jadi kita klik kanan sisipkan satu kolom sisipkan satu kolom di kanan oke jadi kita tinggal drag kembali jadi sampai tanggal 28 Februari kemudian kita blok disini kita akan mengecilkan kolom nya ya anggaplah seperti ini nah jadi disini sudah otomatis sampai 28 nah baik jadi disini setelah kita membuat tanggal jadi disini Februari sampai 28 Februari mulai tanggal 4 sampai 28 jadi disini kita akan memunculkan hadir jadi mengambil dari seed respon jadi apabila siswa mengabsent mengabsent jadi disini nanti akan muncul secara otomatis di kolom i hadir jadi kita akan mengambil di DB siswa ini tanggal mengambil dari seed respon yaitu kolom i untuk rumusnya sudah saya buatkan jadi disini ada recap jadi ini tinggal di copy kemudian di paste nah jadi sudah muncul hadir jadi siswa anak agung gede krisna kita lihat di di sheet respon dia hadir disini rumus if error ini apabila terjadi if error akan muncul tanda di d2 ini atau kosong kemudian disini kita menggunakan rumus p lockup dan continent yaitu mengambil dari d d2 yaitu sd2 kemudian text yaitu e1 e1 ini yaitu tanggal dengan format hari bulan dan tahun kemudian mengambil dari sheet respon sheet respon kolom H dan I kolom H dan I kita lihat disini kolom H H itu kode dan itu kehadiran kemudian dua ini menandakan yaitu kita mengambil dari kolom kedua yaitu kita mengambil dari sheet respon yaitu dua kolom yaitu H dan I kemudian hadir ini berada di kolom dua di kolom dua jadi mudah-mudahan rekan-rekan ya paham mohon maaf apabila ada kurang penyampaian ya saya harapkan si rekan-rekan bisa mengerti kemudian untuk kebawah atau ke samping kita kita tinggal meng double click meng double click kenapa ini kosong karena siswa tersebut belum mengisi data absen baik jadi kita akan lanjutkan ke kita membuat sheet yaitu sheet recap jadi nanti rekan-rekan bisa merecap per platon jadi sama untuk cara membuat sheet kita tinggal klik kemudian kita rename kita beri nama recap kemudian disini kita ini juga bisa kita print nanti jadi disini kita buatkan cop kemudian 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 kita kemudian 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 kita ketik nama ketik peloton kemudian kemudian disini kita memilih caranya kita klik kanan kemudian cari validasi data kemudian untuk kriteria kita pilih daftar item jadi kita masukkan disini secara manual nama platonnya 1A terima kasih kemudian kita simpan jadi kita tinggal milih jadi seperti ini kemudian di bawahnya kita buat format kolom nomor nama nosis kemudian untuk nama danosis kita menggunakan atau mengambil data nanti dari db siswa dari sheet db siswa makanya disini kita akan di kolom A ini kita akan menambahkan kolom dua kolom ke kiri kemudian kita beri nama anggaplah id nomor id kemudian disini absent singkat saja kemudian disini kita kita ketik 1 kemudian untuk yang kedua disini kita akan menggunakan rumus if rumusnya jadi if untuk rumus ini sudah langsung nanti rekan-rekan bisa tinggal pakai saja if kemudian if sama dengan d3 yaitu ini nama plotline nama plotline sama dengan plotline yang ada di atasnya maka bisa tambah titik koma maka yang ini B2 yaitu yang nomor di atasnya tadi itu yang nomor absen 1 itu ditambah 1 baru titik koma 1 kemudian kurung tutup di enter jadi akan muncul otomatis 2 nya jadi sifatnya begini jadi nomor ini akan berurutan sesuai dengan jumlah peloton seperti peloton 1A jumlahnya ada 25 nanti untuk peloton yang 2A untuk nomor nya akan kembali ke nomor 1 jadi tidak mengikuti ini atau berurutan kembali jadi kita ambil jadi kita tinggal double klik jadi kita lihat untuk peloton 2A maka akan kembali ke 1 kita lihat seterusnya sama 3A kemudian 1B kembali ke 1 sampai ke peloton terakhir disini untuk peloton 1D dan 2D masing-masing berjumlah 26 siswa 1 ya ini 1D 226 beres jadi ini sudah baik jadi untuk nomor ID ini merupakan gabungan antara peloton dengan absen jadi nomor ID ini gabungan antara peloton dengan absen yaitu D2 dengan B2 untuk rumusnya sama dengan kemudian gabungan antara peloton D2 kemudian kita pakai tanda hubung dan kemudian tanda petik 2 kemudian tanda hubung kurang kemudian tanda petik 2 kemudian jangan lupa diisi tanda hubung dan kembali baru kita mengelik kolom atau baris B2 kemudian ini gabungan antara peloton D2 dengan absen yaitu B2 kemudian setelah itu kita enter jadi peloton 1A nomor absen 1 jadi kita tinggal sama juga tinggal double klik kebawah nah jadi seperti ini sampai terakhir peloton 2D jadi kita akan membuat rekap per peloton jadi kita sudah membuat drop down atau sumbernya atau database peloton tapi sebelumnya di sheet DB siswa kita akan membuat rentang bernama yaitu kita akan mengunci mengunci yaitu kita kunci dari kolom A2 yaitu baris A2 dari baris A2 kemudian ctrl shift tekan ke bawah kemudian tekan ke samping sampai tanggal terakhir yaitu 28 Februari kemudian kita cara membuatnya itu klik data kemudian klik rentang bernama kita disini kita beri nama db hadir db hadir klik selesai sudah kita close kemudian kita masuk ke recap jadi di nama jadi di nama kita akan membuat rumus yaitu rumus yang mana sumbernya berasal dari sheet db siswa disini kita akan menggunakan rumus pilockup tapi disini karena ada 2 platon jumlah siswanya 26 kita disini akan menggunakan rumus if error kalau apabila kita menggunakan rumus vlogup tetapi jumlah siswa hanya sampai 25 nanti di nomor 26 ini akan muncul crash atau dagar kemudian value untuk menghindari seperti itu kita mengisikan if error yaitu rumusnya sama dengan if jadi tinggal sudah langsung muncul kemudian kita gunakan vlogup tinggal klik saja sudah muncul kemudian disini sumbernya yaitu platon yaitu b8 tinggal klik saja kemudian kita kunci kemudian jangan lupa kita kunci pakai f4 kemudian jangan lupa sama dengan ayah ulangi apa itu dan ya lambang dan kemudian tanda petik kemudian tanda hubung kurang kemudian tanda petik kemudian tanda dan kemudian kita cari nomor nomor urut yaitu A11 A11 disini A11 sama juga kita kunci kemudian titik koma kemudian kita akan baru membuat rentang bernama yaitu DB hadir kita tinggal DB ini sudah ada tinggal klik saja kemudian titik koma kemudian kita cari disini kolom siswanya jadi kolom siswa ada di kolom nomor 1 2 3 4 5 itu jadi kita ketik disini 5 kemudian titik koma 0 kemudian jangan lupa titik koma kemudian tanda petik 2 kali kemudian tutup nah jadi akan muncul anak agung gedi krisna coba 2 A ya jadi sudah berhasil kemudian kita atur terlebih dahulu kemudian kita tinggal double klik jadi akan sudah muncul 25 kita anggap contoh peloton terakhir 2D ya jadi seperti ini jadi sudah berhasil untuk nama sudah sukses kemudian untuk gnosis sama juga kita tinggal copy atau drag ke samping kemudian disini kita tinggal mengganti kolomnya jadi untuk gnosis kita lihat di DB siswa berada di kolom nomor 1 2 3 4 5 6 jadi tinggal di rubah jadi ini kemudian kita tinggal double klik kebawah sekarang kita coba dari peloton 1A sukses 3A oke sudah sukses kemudian untuk tanggal kita copy dari sini dari tanggal 4 5 sampai tanggal terakhir 28 kita copy kemudian kita paste disini kemudian sama juga kita atur kolomnya kita atur kolom kita atur kolom jadi seperti ini kemudian disini kita akan menampilkan dari DB siswa ini yaitu hadir 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 jadi otomatis karena disini sifatnya per proton maka kita akan membuatkan rumus jadi untuk rumus jadi sudah ada nanti tinggal copy paste saja untuk rumus nya formula recap per kelas jadi tinggal rekan-rekan tinggal pakai ini tinggal copy kemudian tinggal paste disini sebentar dulu disini ada SB4 disini ada kesalahan kesalahan rumus yaitu B B8 kemudian A nya A11 DB hadir match kemudian D6 D6 kita gunakan rubah D10 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 siswa kita ambilnya dari sit DB siswa kemudian dari A1 sampai BH1 kemudian enter sudah muncul hadir kemudian kita tinggal klik kebawah kenapa kosong di bawahnya karena siswa yang nosis 003 dan seterusnya belum mengisi daftar absen online jadi seperti itu untuk lebih simple kita atur dulu disini kita bisa jadi spreadsheet dari google form ini ya hampir sama seperti office office jadi seperti office tampilannya jadi kita bisa atur sorry kemudian kita bisa buatkan border ya kalau kita buatkan border oke jadi seperti ini jadi tinggal kita recap bulton 2A dari tanggal 4 sampai tanggal 28 jadi atau tercerah mungkin dari rekan-rekan mau recap per minggu atau recap per 2 minggu atau per bulan silahkan jadi tinggal menyesuaikan nanti dengan kolom yang akan digunakan kemudian disini kita bisa membuat rumus hadir jadi dalam jadi dari tanggal jadi pada tanggal 4 peloton 1A berapa berapa siswa yang hadir jadi kita bisa menggunakan atau membuat rumus yaitu kita disini menggunakan rumus kontif 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 ini kemudian kita cari dari D 11 D 11 D 11 kita blok sampai D 36 kemudian titik koma kemudian tanda petik kemudian sama dengan kita isi keterangan hadir kemudian jangan lupa tanda petiknya baru tutup kurung baru tekan enter jadi untuk tanggal 4 untuk tanggal 4 Februari peloton 1A jumlah siswa yang hadir ada 2 orang jadi seperti ini simpelnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekali lagi mohon maaf dalam penyampaiannya atau dalam membuat tutorial ini masih banyak kekurangan jadi untuk rumus Excel nanti akan saya kirim kepada rekan-rekan sekian dan terima kasih semoga tutorial ini bisa bermanfaat kemudian bisa saling sama-sama mengisi diantara kekurangan kita sehingga proses PBM secara daring atau VJJ ini bisa berjalan dengan baik dan siswa juga atau serdik bisa cepat kembali ke SPN untuk melaksanakan atau mengikuti sisa pendidikan sampai berakhir terima kasih dan selamat sorry terima kasih